tapi lu gak bisa lu jangan bunuh semangat good journalism i'm not i'm not you are killing the spirit 5 4 3 2 1 and close the door the one and only rosis sila lagi hai dad lu kenapa sih udah 3 kali udah gue undang lu lu benci banget sama gue deh serius deh terima kasih terima kasih selamat sudah menikah harusnya aku bilang selamat pada pengantin perempuan kok mau sama lu? iya gitu kan ada pilihan sekarang banyak pria-pria muda tidak memenuhi standar terima kasih dan it's an honor gue ada disini meskipun i think i hate you i know you hate me gue gak suka sih sama lu lu nyebelin menurut gue lu nyebelin sot toy dan menurut gue lu kacang lupa kulitnya iya memang kacang kadang-kadang harus lupa kulitnya kalau kulitnya perlu dibuang iya coba 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 kita berdebat aja dad lu mau nanya sama lu kenapa lu benci banget sama media mainstream apa yang kami lakukan sehingga lu benci banget gua tuh gak benci sama media mainstream gua cuma nanya baik-baik masih nonton tv gua nanya baik-baik gua nanya baik-baik masih nonton tv gua kan gak bilang masih nonton acara lu kan ya tapi lu nonton tv maksudnya apa? acara lu gua masih nonton lho yang soal ini, mariuana ya oh iya harus dilegalkan serius gua jawabnya dulu ya gua tuh acara lu gua masih nonton berkali-kali walaupun di youtube ya ya it's okay tapi gua masih nonton karena gua pikir lu salah satu yang paling berkembang apa sebutannya ah peres peres iyalah kemohonlah satu-satunya orang yang wawancarain Josh Bus gimana kagak sih serius tapi gini-gini kalau lu nanya sama gua karena banyak hal-hal yang menurut gua agak sekarang ini agak tidak sejalan dengan cara berpikir gua, Ros oke contoh contoh gua nikah kemarin keluar berita di media online pelihara anjing inilah agama Sabrina oke pada saat gua nikah pelihara anjing udah 4 tahun yang lalu gua nikah keluar beritanya pelihara anjing inilah agama Sabrina di saat gua nikah berarti kan kasta gua di bawah anjingnya oke pada saat gua nikah keluar berita menikah Deddy Corbusier membandingkan dengan mantan istrinya siapa yang bandingin tuh siapa oke tapi Ded lu bisa ngeliat gak kalo di media online itu kan kita bisa tau www apa-apa itu lu bisa bandingin gak dari media mana memberitakan yang sampah kayak gitu bisa oke tapi masyarakat kita bisa gak ini adalah pertanyaan itu pertanyaan terbesar untuk gua nah terus kalo gua cerita ini sangat sulit untuk cerita karena gua punya anak cewek sekarang namanya Nada dia dari acara IMB gitu gua gak punya masalah dengan acaranya gua gak punya masalah dengan TV nya tapi pada saat itu gua bisa mengatakan bahwa gua disitu menjadi juri dan dan ketika yang dijual kesedihannya gitu ya gua merasa gua gak bisa melakukan apa-apa pada saat itu oke karena TV itu mengkapitalisasi kesedihan hidupnya betul dan lu sebenernya gak bisa terima itu gua gak bisa terima itu makanya terus gua angkat dia jadi anak gua sampai detik ini and i love her i love her and i think she love me karena ya terus gua urus semuanya wah dia sekarang punya keluarga disini orang tau nya masih ada orang tau nya masih ada orang tau nya juga oke dengan itu semua tapi problem is gini problem is gua gak mengatakan bahwa acara online atau sosial media it's all good ya enggak juga semuanya enggak tapi ketika itu kan konsentrasinya dan tanggung jawabnya masing-masing pribadi-pribadi ya tapi ketika itu menjadi sebuah company or corporate gitu ya aduh jangan dong gitu jangan dong itu problem for me it's biggest problem for me dan gua gak bisa cerita panjang lebar kenapa gua mengaduksi atau gua ngangkat dia jadi anak gua karena akan membawa banyak nama disana tapi kejadian itu ngebuat gua pada saat itu oh shit the industry going this way gitu ya dan gua emosi pada saat itu pada saat itu tapi tidak dengan anda kalau dengan anda saya sangat amat nah dad karena gini menurut gua gini cheers congratulations again for your thank you menurut gua ini menurut gua gini dat heehm saya gitu di kompas tv dan banyak pemerintah lainnya we try our best kita itu berusaha sedemikian rupa untuk membuat good journalism thank you thank you tapi saya juga yakin saya juga yakin banyak pemimpin redaksi lainnya tapi ketika seorang Deddy Corbushar punya podcast dengan belasan juta Terus kemudian mengkampanyekan Masih nonton TV The sunset of the mainstream industry Gue tuh nanya gini That kami tuh salah apa ya sama lo What did we do wrong to you Ketika lo bilang bahwa Oke dalam perjalanan lo Berrelasi dengan TV-TV Yang gue bisa asumsi Tanpa harus menyebut nama entertainment Bahwa ada hal-hal yang menurut lo Apa ya That's against the humanity Sekarang aku tau Tapi gini That Apakah Kompas TV pernah salah? Ada Apakah Cara kami The media mainstream Dalam membuat Good journalism Perlu dikoreksi? Banyak Lo tau gak Seorang Oprah Winfrey Di akhir tahun 90-an Early 2000 Dia tuh salah bawa tamu Dia salah bawa tamu Tapi apa kemudian? Dia minta maaf Dia koreksi Dia mau pertanggung jawabkan Apa yang gue coba bilang adalah Gue kecewa sama lo Karena lo sering sekali Menghina Membuli Mengatakan Oh media mainstream udah mati Dan ini Padahal di dalamnya ada tentang Jurnalisme dan sebagainya Yang menurut gue Itu masih kita perlukan Bahwa Kami perlu dikritik Yes Dan bahwa Ada media-media online Yang membuat berita seperti itu Ya But how to fix it? Sekarang pertanyaan gue Gue balik ke lu ya How to fix this? Sekarang gue tanya sama lo Podcast Begitu banyak yang podcast Ya Kan ada Deddy Corbusier Banyak juga yang sampah kan? Ya I know I know Tapi yang jadi masalah kan Tapi kan kita gak usah bilang Semua podcast sampah kan? Ya Tapi yang jadi masalah kan adalah Bahwa masyarakat yang dengan Dengan knowledge Atau dengan pengetahuan Menengah ke bawah They're all watching Oke Sekarang gue mau tanya sama lo Apakah lo akan mengatakan Semua podcast is sampah? Gak semua podcast Oke Kenapa lo bilang media mainstream is sunset? I don't say sunset I say do you still watching? No You said Well it is sunset No It is sunset Oke You said that It is sunset Jadi lo bilang dong? Tadi lo bilang gak bilang? Gue gak pernah mengatakan itu sebenarnya Yes you did No No Yes you did Dalam postingan waktu Ridwan Kamil Jauh sebelumnya Dia sebenarnya mau bilang bahwa Reaksi netizen Dalam melihat judul Tapi terus lo bilang The sunset of Main Main stream media Ya oke Main stream media Yes I say that Padahal sebenarnya Yang dimaksudkan Kang Emil Adalah reaksi netizen Yang cuma baca judul Nah disitu gue merasa bahwa Kenapa lo benci banget Amami But if it's not sunset Why TV go to YouTube now? Loh itu bagian dari adaptasi Bagian dari adaptasi Yes Tapi secara penetrasi Masih FTA Yes Tapi based on apa? LC Nielsen Oh kalau dalam hal itu Gue akan selalu sepakat sama lo Dalam hal itu Gue akan sangat sepakat sama lo Gini-gini Ros ya Gini Ros Oke lah Kita kan Mendebatkan sesuatu ya Kita Sebenarnya yang menarik itu kan Bahwa kita boleh mendebat Tapi tidak boleh Tidak boleh saling tidak suka Tapi gue seneng loh Gue datang kesini tuh Tabayun Iya luar biasa Because I hate you Tapi kan kalau gak kenal Gak pernah cinta Gak pernah tau pola pikir kita Gak pernah tau kita mikirnya Seperti apa Karena gue tau Menurut gue Lo tuh sukses banget Dari mulai Magician Terus lo punya talk show Dan lo punya podcast Menurut gue lo tuh sukses banget Tapi salah satu yang membuat gue marah Ya why I'm doing that Why I'm saying that Kenapa Kenapa lu Harus Give shit Oke Oke Places that give you fame Oke fine Gue jelaskan ini ya Itu yang tadi masalah tentang I Adaptate Adaptate daughter One way Oke Dua Gue pernah punya acara talk show You know ya Gue pernah punya acara hitam putih pada saat itu Dan menurut gue Hitam putih itu gue usahakan Itu keren sih Ya karena gue usahakan Sedikian rupa Supaya acaranya tidak Lari ke hal-hal negatif dan sebagainya Even though Di akhir-akhir Kita harus mengubah Itu menjadi lebih adaptif Dengan Menengah ke bawah Dengan alasan Bahwa Elsie Nielsen Share kita Lebih rusak dibandingkan Sinetron Abal-abal Nah secara gak langsung Gue harus membuat acara Gue harus membuat acara Yang harus bisa dinikmati Oleh penonton C dan D Yang mana Gak jelas penontonnya siapa And that against your will That against my will Yang menilai juga Gue gak tau siapa Yang punya Alatnya gue gak tau siapa Ya Gue gak tau siapa You're lucky You're lucky Because Lu ada di TV Yang masih Gue gak mengatakan TV Mana ya You're lucky Because lu masih bisa Bersih keras Dengan kemampuan lu Kebisaan lu Dengan semua Your knowledge And everything Dengan acara lu Dan sebagainya You're lucky Tapi ketika lu Tiba-tiba dibandingkan Dengan acara Oh sinetron azab Yang ratingnya Lebih tinggi dari lu This doesn't work anymore This just doesn't work anymore Tapi That's my opinion That's my opinion I might be wrong Gue mungkin salah Gue mungkin salah Dan kalau gue salah Gue minta maaf Saya sering minta maaf Disini kok Apalagi kemarin Tapi gue senang jadi Jadi Gue senang Bahwa gue hadir disini Untuk tabayun sama lu Karena selalu dalam pikiran gue Kenapa ya Deddy ya Kok kayak benci banget Nama media mainstream Padahal Sebenernya kita punya Keresahan yang sama Bagaimana kita bisa Memproduksi Acaranya berkualitas Berkualitas Bagaimana? Bagaimana Rosy? Lu bisa ngomong begini Karena lu berada di posisi Yang lu memungkinkan Untuk melakukan itu Gak juga sih Gak juga Gak juga Gak juga bos Lu gak mau Di balik senyumnya perempuan Malamnya juga nangis Maksudnya Gue nanya sama lu Balik gue tanya sama lu ya Lu pernah gak Dibilang bahwa Oke rating lu gak bagus Karena lu Kalau dibandingkan dengan Acara stasiun TV lainnya Yang menyajikan Sinetron Apa gitu Ratingnya lebih bagus dari lu Dan lu terancam Untuk supaya tidak ada disana lagi Menurut lu Tapi gini Ya gue bersyukur Ada di dalam Apa Compound Atau dalam Apa ya Support system Yang memang We believe In value Kita percaya Pada Nilai Tentang Kebenar Tentang sesuatu Yang kita percaya Itu yang menguatkan kita Meskipun kalau Dibandingin dengan orang lain Aduh gak ada apa-apanya kali Market share-nya Kompas TV Gak ada apa-apanya Kenapa itu bisa gini Kenapa itu bisa gini Itu selalu ada Kita selalu dibandingin Sama dad Kita punya Sama 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 Tapi lu beruntung Gue gak beruntung Gue masih diberikan Kesabaran Gue menurut gue Alam semestan Sang pencipta Masih memberikan gue Perpanjangan Kesabaran Gimana rasanya Kalau lu punya acara Talk show Seperti gue Terus tiba-tiba Kohosnya Harus diganti Dengan seorang Farhat Abbas Supaya making writing It happens I'm not joking It happens No I know It happens I mean Gini I might be wrong ya Gue mungkin salah Dengan Because I'm Gue tau bahwa Apa yang gue katakan Mungkin akan Menyinggung Bukan hanya Tujuan gue kesana Tapi akan kena banyak orang Gitu kan Maksudnya ya Including you Atau including Your station Dan sebagainya Tapi there moment Ada masanya Dimana gue tuh Fetap banget Gila ini dibandingin Dengan Sesuatu yang Not apple to apple Dan kalau lu Emang larinya mau kesana Gue gak bicara Ini trans SCTI Enggak gak Kalau lu memang Larinya mau kesana Dan I belong here anymore Mungkin kompas harus Hire gue Acara lu tidak berubah Acara lu tetap sama Lu tetap Lu tetap Mengusung hal-hal yang Positif menurut gue Dengan minta-minta tamu Yang masih Luar biasa Gue tuh Penasaran gitu Ros Rating lu tuh Berapa sih Celat Gak bagus Banyak orang nonton dimana Iya Jadi gini Dad gue mau bilang sama lu Kan gue dari Liputanam SCTV Oke Gue dari Liputanam SCTV Masuk ke Kampas TV Si Bapak Harry itu Iya Mas Agung Mas Agung Mas Agung masih di Kampas Tidak Waktu itu Waktu itu Iya waktu itu Itu udah lama Aku tuh sebenernya juga udah mau pensiun Dad Tidak Udah mau pensiun Tidak Tidak Lu gak bisa lah Lu gak bisa pensiun lah Mungkin pada waktu itu juga gue punya Kesamaan Keletihan Dengan lu Tapi 2014 Ketika Sekali pertemuan Meeting Itu seperti 7 kali Oke 7 kali Sampai Mas Agung tuh bilang Ini kita udah 7 kali loh Ketemuan Iya apa enggak Apa yang membuat gue Akhirnya masuk Kampas TV adalah Waktu itu karena Waktu Pilpres itu Aku belum masuk Tapi aku liat TV satu Amat TV yang lain Jadi Pilpres berapa? 2014 Sebelum Jokowi jadi presiden Mau Mau jadi presiden kan? Aku tuh sebenernya udah gak Udah lah Gue udah Gue udah ketuaan kali Udah udah Tapi gue liat Karena nama akhir gue bilang Gila nih Ini Media bisa bikin orang Baku bunuh Itu bisa bikin baku bunuh Jadi gue merasa bahwa Kita perlu satu media yang Tidak terafiliasi oleh partai politik 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 Di tengah aja tuh gak gampang Gak gampang Sama sekali Sama sekali Makanya Sebenernya Aku tuh Gue tuh Kagum sama lu Dengan seluruh perlawanan Nurani lu Tapi gue juga Cuman sebel Bahwa Kenapa lu Harusnya Kita semua Yang memiliki idealisme yang sama Kita tuh duduk bareng Jangan saling makan Jangan saling bunuh Karena sebenernya Lu Gue Dan banyak Pemimpin redaksi disana Jurnalis-jurnalis Yang tetap menerapkan good journalism Actually Kita tuh bisa jadi kekuatan yang besar Untuk Indonesia Gue gak percaya No Why Karena menurut gue gini Dengan Dengan apa sebutannya Street journalism Dengan semua orang bisa membawa Media-media sendiri Dengan semua orang bisa beropini sendiri Dengan twitter yang seperti itu Hebohnya Dengan tv-tv Yang masih mengutamakan uang Dibandingkan value We don't have that power I don't have that power Gue tetap mengatakan You're so lucky Nah Ya Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Tapi sorry I'm not saying lucky Dalam pengertian lu Beruntung ya I mean Gue gak percaya dengan luck Maksudnya Orang beruntung Pasti punya kemampuan dulu You're brilliant You're smart You're someone And you dare Didukung dengan sebuah Support system Yang luar biasa Yang luar biasa Problem is Enggak semua orang seperti itu Gitu Enggak sih Menurut gue Enggak 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 Gua tanya sama lu Dengan kemarahan lu Pada station TV Apakah lu langsung Dapat support system Enggak Yang kita butuhkan Yang kita butuhkan adalah Individu-individu Pemberani Melawan ketidakmungkinan itu Siapa seorang Deddy Corbusher Magician Ketika dia sedang galau Dia dipercaya oleh kompas Untuk menebak Headline kompas Dan kamu mendapatkan Confidence Yang kita butuhkan Adalah Pribadi-pribadi Pemberani Yang gue mau bilang Hama lu Dalam forum ini adalah Kita akan melalui Sebuah disrupsi Yang luar biasa Deddy biar dengan disrupsinya Aku dengan Ke Apa Ke konvensionalanku Ayo Let's make it Better Indonesia Tanpa kita harus Saling Melemahkan We need Deddy Corbusher We need Media mainstream Yang tetap harus Belajar Ya Tapi apa yang lu omongin Ke media mainstream Yang ngaco Dengan berita-berita Headline yang ngaco Kenapa lu gak berkata Lu harus berkata Lu gak bisa ngomong gini Doang ke gue Tapi lu gak berkata juga Banyak berita Anak ya Dari Tuhan kami meninggal Pernah baca headline-headline beritanya gak Yang diangkat Peramalan Ya Yang diangkat Kartu tarot Meninggal What the fuck Aku kalau kayak gitu tuh Langsung kita di grup Jangan bikin Kayak begini Jangan bikin Kayak gini Jangan begini Tapi it's not enough Rosy Jangan bikin It's not enough Tapi lu gak bisa Jangan bunuh Semangat Good journalism No Aku gak 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 Kita tuh berusaha Dad Kita tuh berusaha Untuk Dengan seluruh Dad Lu tau gak Gue kasih tau sama lu Ada satu kasus Host juga Oke Dia bikin berita yang Plek ketiplek Dengan seluruh Itu orangnya Demosi Dad Gue itu Kalo kasih sanksi Sama karyawan You don't believe it Okay I could be so Mean Bukan karena apa-apa Pelajaran Oke Karena menurut gue Ruang redaksi yang baik Itu adalah Bukan ruang redaksi Yang gak bikin salah Ruang redaksi yang belajar Terus Ruang redaksi yang belajar Bertanggung jawab Kalo salah Lu minta maaf Dan berikan sanksi Supaya belajar Tapi gue tembak lu lagi Boleh ya Boleh Gimana caranya Kompas TV bisa Lebih besar dibayangkan TV-TV lain yang jual sinetron Kalo lu caranya Kita gak pernah Merasa harus lebih besar Dan lu gak akan Pernah menang Dengan 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 berita-berita Yang ada di luar sana Yang ngaco Dengan sinetron Yang jualan Azab Orang meninggal Masuk golong semen dong Dad Kenapa kita harus menang Dari keuntungan Gak menang dari keuntungan Tapi kata lu tadi Mencerdaskan masyarakat Gimana kalo yang nonton Itu lebih banyak Berarti gak Cerdas-cerdas masyarakat Kita If you don't fight it back Gak bisa gampang Tapi menurut gue Segala sesuatu Gak harus selalu Diukur dengan Oh ini lebih Oh makmur Ini lebih Ada kebahagiaan Dan kebanggaan Buat kami Ketika lu percaya Dan lu Karang untuk Apa yang lu lakukan saat ini Karena lu Karang untuk Apa yang lu percaya Lu percaya Dengan apa yang lu lakukan Ya dong Ya 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 udah Mau ada sinotron azab Mau ada Talk show Whatever Deddy Corbusier Siapa yang gak pernah dateng kesini Tinggal satu aja Yang belum dateng kesini Pak Jokowi Pak Jokowi gak usah dateng Nanti dia ke GRan Gak usah Gak usah Gak usah dateng Pak Jokowi Biarin Siapa yang gak pernah dateng kesini Angelina Sonda Karena dia ke dia Iya kan Klarifikasinya Di Rosy Itu Apakah kemudian lu merasa gagal Mencerdaskan bangsa ini Enggak Lu masih Lu masih berkontribusi Ya Tapi kalau lu Batman Gini Gue setuju Rosy Gue tuh setuju sama lu Gue tuh suka sama lu Gue tuh setuju sama lu Cuman gini ya Kalau kita gak fight back Dengan Berita-berita seperti itu Dengan acara-acara seperti itu Dan orang akan terbiasa dengan Gini deh Kayak tadi gue bilang gitu Gue Nikah Diam-diam Orang pada bilang Media Kenapa nikahnya Diam-diam Blah-blah Bukan diam-diam Bukan tiba-tiba nikah Gue gak kasih tau lu Gue nikah gitu Gue bilang karena nikah itu sah Bukan wah Tapi apa yang terjadi gitu Ada orang nikah Disiarkan TV 7 hari Disiarkan TV Nikah loh Disiarkan TV Itu industri sekarang Gue gak bicara tentang lu Gue gak bicara tentang lu So what's your problem What's my problem What's my problem Bisa ada orang-orang Di bawah sana Yang tidak memiliki kemampuan Seperti itu Dan mereka dimimpikan Dengan hal-hal yang mustahil Dilakukan And they're getting stupid Oke Setuju Dari awal dulu Kalau kita tanya Apakah kita sepakat Dengan pernikahan Disiarin live Kayak gitu Kita gak pernah sepakat Tapi Dad Hidup itu Gak hitam putih Seperti talk show Yang lu tinggalin Ya bukan ditinggalin Mereka gak ada Ya Lu Lu lakukan Apapun Lu lakukan Apapun Yang lu bisa Tanpa lu harus Mencaci maki Apa yang dilakukan oleh orang lain Kalau lu gak melakukan Kalau lu gak Berani Kan lu sendiri yang bilang Kalau lu gak berani bicara Terus orang-orang Gak akan dengerin lu juga Orang-orang akan mendengarkan Hal-hal yang Gue berani bicara Untuk sesuatu yang gue percaya Bukan kemudian Gue mencaci maki Tentang apa yang gue tidak suka Lu 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 udah sukses Dengan segala kayak gini Terus Lu Lu tai-taiin Tempat dimana lu gede Buat gue Oh Come on Jangan lakukan ini Lu ngajarin Anak muda Untuk melupakan dimana Lu berasal Kalau tempat dimana Gue besar Menjadi salah Menjadi tidak benar Dan I need to talk I need to speak up Oke Tapi Lu lakukan Dengan karya lu Lu lakukan Dengan bahwa Hey listen Lu They will not listen They will not listen Kenapa? Lu masih perlu didengar Dengan sehebat ini Seluruh Menteri kabinet Bisa disini dateng Lu masih perlu didengar Kau Daddy Lu tahu Lu itu Udah besar Kenapa lu merasa Gak percaya diri Bahwa lu gak didengar Karena gini Lu tahu gak ada kasus Netizen Banyak sekali Mendukung Orang untuk selingkuh Gara-gara nonton sinetron Cowok-cewek Masih sinetron Jadi suami istri Yang satu punya istri Satu punya suami Menontonnya Mendukung Supaya mereka cerai Dan jadian Dan itu pun Diglorified Oke Lu hebat ya Lu masih Ketiping kayak gini Masih nonton sinetron Kagak nonton Gue baca berita Oh oke Oh berarti lu baca berita Media mainstream dong Baca Oke Baca untuk mencari Kesalahan-kesalahan Bangsat Bangsat Teh botol Teh botol Apai habis Tapi I really love it Gue tuh suka banget Bangsat Serius And I really enjoy talking Gue gue minta Kita bertabayun So Oke Mungkin-mungkin kita We can find out a way Sebenernya kan Gue mungkin salah Gue gak mengatakan Gue merasa bahwa Jangan Jangan gitulah Dad Amin Lu gak tau Kami ini juga We try our best Apakah kami perasa Bah ada Gitu Ya gue juga lah Gue juga lah Tapi Gue juga banyak banget Salahnya Makanya main gue Take down video Tapi menurut gue Kita-kita yang punya Kita-kita yang punya Tanggung jawab Untuk membuat Indonesia yang lebih baik Dengan podcast Yang bermutu Seperti kamu Good journalism Atau journalism yang baik Yang kami coba selalu praktekan Menurut gue Kita harus saling Men-support Good journalism Mereka Dengan media sosial Tidak 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 Bahwa itu menjadi Disrupsi Tapi Daddy Gue selalu percaya Bahwa Kalau kita Belif Bahwa Apa yang kita Lakukan Untuk Jurnalisme yang baik Disiplin verifikasi Menurut gue Itu gak akan Pernah Mati Dari zaman Tulis di batu Koran Radio Televisi Sampai sekarang Setiap Era Pasti ada Challenge nya Tapi menurut gue Kalau kita Percaya Bahwa kita Diutus Untuk Pewartaan Menurut gue Kita akan Selalu dari situ Dan menurut gue Lo juga ada Tugas untuk itu Dengan seluruh Bentuk yang berbeda Gimana caranya Gue tanya Gimana caranya Gimana caranya ketika ada satu stasiun TV Memberitakan bahwa Yang menjadi presiden adalah si A Sedangkan stasiun TV lain Sedangkan dua calon presiden Bersuju syukur Karena merasa dia udah jadi presiden Kenapa lu harus berpikir Untuk hal-hal yang sangat sepilih Karena itu stupid Gue tahu itu stupid That's why gue masuk kompas TV Karena gue melihat Dua TV ini Bikin baku hantam Di 2014 Tapi come on Jangan kita selalu Micromanagement Come on Lihat sesuatu yang lebih besar Kalau hidup ini Punya beban Tentang kemarahan Di masa lalu Kalau hidup ini Punya beban Tentang Kejengkelan Di masa lalu Lu akan selalu berjalan Tertati-tati Gue ingin kita berjalan Untuk Indonesia yang lebih baik Adalah dengan semangat Oke Dengan api yang membara Dengan tersenyum Gue pengen seorang Daddy Corbusier Dengan podcastnya itu Lu jalan dengan penuh semangat Tanpa lu harus memaki-maki Oke Tapi untuk good journalism Berarti kan harus ada 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 ceritanya Harus ada Persatuannya Harus ada orang yang memperbaiki hal itu semua kan Sekarang Apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng Coba gue tanya Eh Mari kita lakukan Daddy dengan podcastnya Aku di kompas TV Aku percaya dengan yang lain-lain Aku cuma minta Dad Gue cuma minta satu Dad Kita Media mainstream itu Ya Lu Kalau lu Kita tuh punya yang namanya hak jawab Lu bikin tuh Media mainstream Mengakui Kesalahannya Koreksi Minta maaf Lu bikin Gak perlu bilang Tuh kan hoax Media mainstream It is a hoax It is a hoax What hoax It is a hoax A lot of shit It is a hoax Which one Media mana Lu gak bisa Pengain mana Media abal-abal It is a media loh It is a media loh I'm not talking about media abal-abal I'm talking about a lot of media Bahkan yang tidak abal-abal Dad Dad Itu Itu udahlah Itu Ini semua challenge Yang harus kita lakukan Seorang Daddy Corbusha Lu tuh juga harus jadi Orang Yang bisa mencerahkan orang Mana media yang harus Jangan media dari Whatsapp group lu Dibuka Oh ini media mainstream Oh ini Oke oke Listen to me TV A TV Gue mau pakai bahasa inggris Biar banyak kayak gak ngerti Biar ini A TV talk show Tidak bisa mencerahkan aku Untuk perkahwinan gue Dan mereka mencerahkan Ex-wife Berbicara tentang perkahwinan gue Oke What the fuck is that Ini TV Ini media mainstream TV apa itu Mencerahkan Ex-wife Berbicara tentang Aku Di perkahwinan gue Karena Aku tidak bisa pergi Karena Karena isteri saya tidak bisa pergi Ini adalah Anggir yang gue punya Dan gue mungkin Tidak bisa salah Rosy Gue gak mengatakan Gue benar Gue sekarang Ngerti sih Kenapa lu Kesel Aku mungkin Tidak bisa salah Karena mungkin Salahnya gue adalah Awalnya gue datang Dari selebriti Jadi makanan Dan itu jadi Makanan Sudut pandangnya Jadi berbeda Ngerti? Anak-anak gue Dari selebriti Tidak bisa menjelaskan Tidak bisa menjelaskan Tidak bisa menjelaskan Tidak bisa menjelaskan Jangan dong. Begitu lu dapet duit, begitu dapet lu popularitas, lu gak komplain. Begitu ada yang ngutak-ngutik itu lu komplain. Itu gak adil. Lu tau gak itu? Waktu jubilinnya Ratu, masih kecil, balita, cuman gini udah jadi headline di BBC, di Sky News, di ITV. Masih kecil hanya gara-gara dia being like moody. Itu anak kecil. Apa jurnalisme dulu gak begitu? Tidak, mereka lakukan. Makanya Lady Diamond meninggal. Ya, mereka lakukan. Lu jangan komplain sama jurnalisme yang ngejar-ngejar lu. Jadi itu oke ketika Lady Diamond meninggal karena jurnalisme? Aku gak bilang itu, itu oke. Tapi gua mau bilang sama lu, jangan lu komplain. Mereka skrutinasi hidup lu padahal lu juga dapet ketenaran dari mereka skrutinasi hidup lu. Mereka skrutinasi hidup lu. Mereka skrutinasi hidup lu. Gua dapet ketenaran dari mereka skrutinasi hidup lu. Oke, disini. Gua menangkan dua kali semangat dunia. Dua kali semangat dunia semangat dunia. Semangat kembali. Semangat kembali. Tidak ada yang berbicara tentang itu di media. Sayangku, Madis Madu Kecap. Begitu banyak atlet nasional juga mendapat medali empat. Ini yang kita harus memperbaiki. Ini yang kita harus memperbaiki. Lalu melakukan itu. Ini yang saya ingin atlet-atlet yang gak dibayar kesini dan akhirnya dibayar. Jadi, jangan lu salahkan mereka. Kenapa lu gak di waktu lu menang dengan Win That Children. Begitu banyak atlet nasional juga enggak. Ada yang harus melakukan sesuatu. Ada yang harus memperbaiki tentang itu. Tidak? Ya. Aku setuju. Aku setuju. Tapi kita juga harus bilang sama para pembaca. Gini, gua tanya sama lu. Kalau lu wawancara orang-orang itu, berapa viewersnya? Aku gak tau, 5 milion, 6 milion. Sobong kamu. Memang bener, itu belum termasuk Spotify ya. Kalau yang kontroversi berapa? Wow, view gua minimal paling jelek sejuta setengah lah. Minimal paling jelek. With Spotify 3 juta 4 juta lah. Jadi, lu sendiri mengakui. Bisa gak gua bilang bahwa lu sendiri mengakui bahwa ketika bawa yang wawancara idealism itu, ya range-nya seolah-seolah. Ya, tapi aku masih melakukannya. Ya, good. Yaudah. Bagus. Bagus. Keep doing it. And I'm going to keep good things. Aku yakin juga banyak yang mendengar ini. Let's never stop doing a good thing. Oke, gua paham sekali maksud. Tapi boleh gua bawa ke arah. Beda gak? Boleh. 2024 tuh bakal pemilu kan. Iya. And I know lu pasti tertarik sekali dengan hal itu. Lu bisa ngebayangin gak kacau nya media nanti seperti apa? Dede, gue tuh katolik. I know. Eh, anyway. Masih inget ini gak? Masih inget ini gak? Aku adalah Aku adalah Kusuma bangsa Segar bugar Pemuda balia Menjadi satu Kehendak luhur No, no, no. Aku adalah Kusuma bangsa Segar bugar Pemuda balia Bersatu padu Kehendak luhur Kehendak luhur Kusuma bangsa Kami sadari Panggilan Tuhan Hidup suci Menjadi teladan Kristus wibadi Yang menyinari Maria bunda Pelindung kami Majulah Peganglah Serviam 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 Tetap teguh Serviam Lihatlah Betapa Indonesia Serviam Gua tuh ya Di Santa Maria SD Juanda Juanda Gua juga Juanda Gua juga Juanda Gua juga Juanda Ya lu kan dibawa gua gilingan Muka lu aja yang lebih tua dari gua Gua tuh Santa Maria SD SMP SMA nya Santa Teresa Gua Ursula Ursula Cewek gua pindah gua Ursula Cewek lu yang gak bisa lu Betul SMA Iya Pindah ke Ursula Makanya ketika gua tau ya lu dari Ursula ya Wih Ini pasti dia tau lalu Serviam Aduh Oh itu udah Majulah Peganglah Semboya Lu tuh Serviam Whatever Lu cuman cara ibadahnya sekarang berbeda Tapi lu mengabdi Mengabdi untuk Indonesia Kan mengabdi untuk bangsa Kan dia mengatakan untuk bangsa dan negara kan Ini ya bener Tapi kalo kalian tau ya sekolah Ursula Teresya dan suami Bu luar biasa Kejam sekali Kejam So mau tanya apa 2024 Oke 2024 Kita 2024 ya Ini Wah Sebelum gak cerita ya 2014 Eh 2014 Gua masuk Kompas TV 2019 kan kita Pemilu ya Itu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Gua cuman pengen bawa dua-duanya ada di Kompas TV Itu Sambadi Teks me From someone who's sitting in here Oke Interviewed by you Kau kilafah Dari mana Kok lu kilafah Kok lu kilafah Lu gak mungkin kilafah Anyway Jadi ya Mudah-mudahan 2024 Kita bisa memperkecil polarisasi itu sih Do you think so? Harus 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 Kalau pilihannya lebih dari dua maksudnya Enggak sih Siapapun Yang berada di Paling kanan Maupun paling kiri Whatever itu Mari yuk Sama-sama yuk Lu berpikir gak sih Bahwa polarisasi ini Maupun apapun Itu disebut kadrun lah Cebung lah Dan sebagainya Atau radikal Dan sebagainya Adalah sebuah Kendaraan dari politik sebenarnya Ya 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 Sebenernya Kita tetap Apapun Yang dikatakan pada kita Kita harus tetap punya Common sense Bahwa Apakah yang mereka katakan itu Untuk menjadikan kita sebagai alat Atau The truly for Indonesia Karena menurut gua sering sekali Kalau Dalam percakapan tuh Kita harus tahu Bahwa sebenarnya Alat Alat Ya So Jangan jadikan podcast ini juga alat Ya 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 Saya tuh banyak banget Wah Kalau misalnya Kita gak usah ngomong kayak gitu lah Banyak kan Ada yang pengen diwawancara sini kan Jadi wali kota Jadi apa Jadi apa yang gua bahkan gak tahu Gitu kan They want to pay juga banyak Jangan that Ya memang makanya Padahal Good money Tidak Tidak You know What is good money for you Ya 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 Gue Gue paham sih Maksudnya Gini Gini Pertanyaan gue gini Kalau Kalau itu menjadi alat Kan lu Paham sekali dengan poli Kalau itu menjadi alat Is that Menurut lu sah apa gak In politics Sah 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 Walaupun menghancurkan masyarakatnya, sah Tidak, tinggal kita mau pilih apa tidak Orang nyoba boleh dong Orang nyoba mau datang ke Deddy Corbusier Boleh dong, itu sah dong Haknya mereka mau bayar Gue mau diwawancara Deddy Corbusier 1 miliar Itu haknya mereka dong Lu mau tidak terima bayaran 1 miliar Tapi ada masyarakat bawah Yang berpikir bahwa itu bukan alat Tapi itu percaya Ini beda Banyak orang Merasa bahwa dia bisa datang Di Deddy Corbusier bayar 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar Itu sah, namanya juga usaha Tapi the judge adalah Kesadaran hati lu Mau terima apa enggak Nah, menurutku Ya Setiap orang akan melakukan Apapun yang mereka Ingin lakukan Kita-kita ini sih dad Yang Bagi banyak kelompok lainnya Untuk selalu saling mengingatkan Saling menguatkan Saling Men-support Enggak gampang Tidak gampang I know Lu tuh Gue heran ya Lu bisa kayak gini Punya studio bagus Lu kenapa sih negatif lu Pikiran lu Gue bingung Lu tuh negatif lu 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 negatif lu 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 Aska Ngomong sama Tante Rossi Jangan mau bapak lu Negatif lu 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 Kenapa you have Give them Negative energy Give the positive vibes I tried Doesn't work Gue selalu percaya Pada energi positif Gue selalu percaya Pada Positif Gini dah Gini dah Gini dah Mungkin gue akan balik ke positif lagi Kalo seorang Rossi Silalahi Undang gue di acara Jadi kompas Dari mana gue bayar 2 juta Kalo dia minta mah gue gak bayar Ada gue minta Masih apa Minta sama gue Abis itu kelar Tepuk Gue mau minta disini di reja ini Dat Lu itu Lu 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 tuh Dikasih alam semesta The force Oh gue suka Ini The universe Give you the force Orang yang paling terancam Dengan kehadiran Itu adalah gue Harusnya No 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 Gue itu dalam arti The industry Tapi gue tuh Menurut gue I admire you Lu keren Gue tapi Nek sama lu Ketika lu udah mulai Nonton tv The sunset of ministry Apaan sih Lu tuh ya Udah dalam posisi Dia kayak gini Tiba-tiba lu jadi raceh Untuk maki-maki Media mainstream Yang menurut gue Dat Lu tuh Justru Bisa Menjadi The sunrise Of the new information Let's work together Side by side Untuk menjadikan Indonesia itu Lebih pinter Gak cuman dari kami Dari ini Dari ini Gak cuman dari 11 tahun Dari show Badan gede Nyali kecil Gila Nyeri kecil 11 tahun kok Badan gede Gitu-gitu I've been trying Cengeng amat sih Lu Lengan lu segitu I've been trying Yaudah ajak gue ke acara lu Jadi gue Gue seneng Disini Gue cuman bilang bahwa Kritik Media mainstream Harus dikritik Jadi gue bisa lakukan ya Oke Dan lu harus bisa kasih Pencerahan pada Masyarakat Mana yang cuman W-w-w yang gak jelas Mana Mana yang misalnya Memang media Kita perlu Kalau gue mau ngomong Medianya penting loh Medianya tuh banyak yang penting loh I can't say it Oke Nanti gini Lu kesok ke gue Gue akan ngomong Homo Pemretnya Eh Nih Tapi kalau medianya Emang www.abalabal.com Ya gue gak bisa Itu bukan media mainstream Iya gue tau Kalau itu gue tau Kalau itu sih gue gak peduli Maksudnya I know lah Stupid journalism aja Tapi Some of media itu Gini Rosy Banyak media-media itu Menurut gue ya Orang-orang diatasnya itu oke Tapi begitu di bawahnya Karena dikejar dengan setoran Jadi copy pass Copy pass Copy pass Terus karena dikejar dengan traffic Yang harus masuk ke sana Jadi akhirnya mereka mencari-cari berita Yang udah gak masuk akal gitu Ya Itu introspeksi buat kami sih Iya Itu introspeksi Buat gue itu problem Tapi Gini lah Maksud gue Maybe if I were wrong Then I'm so sorry Oke I'm sorry Just come based on emotional Tadi ya di luar kan kita ngobrol panjang lebar lah You know One of my reason yang gue gak bisa cerita disini juga gitu ya Karena akan menyinggung banyak orang gitu Tapi Gue begini juga Mungkin sama ya Mungkin gue begini juga buat Indonesia Gue berpikir kalau gue diem doang Gue gak fight against it gitu ya I'm not gonna grow up to be better Maybe the way I do it wrong Maybe gitu ya Tapi You know my intention is not that You know my intention is not that Dan Ya gue seneng aja bisa ngobrol sama lu Ya Bareng Kalau gue gak pernah ngobrol sama lu Gue gak pernah ketemu Sama lu kan Kita gak pernah ngobrolin tentang ini kan Gitu kan And I think I really appreciate you Thank you dad Ya kalau gue mau muji lu Kayaknya udah banyak hujan lah Peres Oh gue s**t 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 Karena gue melihat Itu anda tidak bisa lakukan di media mainstream Gue melihat apa yang lu lakukan dengan gue lakukan tuh sebenarnya kita sama Hanya beda persawahannya aja dad Tapi kenapa biji lu Yalah Dad Thank you so much Gua di forum ini Di forum ini gua mau tabayun Bahwa gua tau sekarang kenapa alasan kegemesan lu sama media mainstream Percayalah saya dengan ruang redaksi yang saya pimpin Kita ingin selalu menerapkan good journalism Gue cuman juga minta Ya mari Bareng-bareng lah Bareng-bareng Jadi dengan podcastnya luar biasa Jangan kita saling melemahkan atau saling meniadakan Kita selalu jalan bareng untuk Indonesia I'll appreciate that Dan ya gak apa-apa lah kita ngobrol begini masukan buat gue juga kan Masukan buat gue juga Gue juga bukan orang yang sempurna Bukan orang yang I'm never say I'm a good person juga I'm just Yo gue melakukan apa yang menurut gue Benar intinya Which might be wrong Which might be wrong Tapi ya gak apa-apa Gue senang ngobrol sama lu Dan mungkin gue balik ke tangan ke lu You invite me to Kompas Yes Sebelumnya aku bilang Kompas Gak usah beritain dia Karena gue kesel sama dia Jelek-jelekin jurnalisme Tapi sekarang kita berdama ya Oh i love you so much Love you too I love you so much Good luck bro This is amazing This is amazing And i think Indonesia has to be proud to have you here Gak gampang Gak gampang perempuan Lu pikir Aduh Gak gampang Gak gampang Makanya Lu jadi contoh Lu jadi contoh Wanita yang Tanya tuh tim Gue udah mau Gue udah gak mau Jadi host If you stop Lu stop Gue akan ngatain lu Tanya tuh Tanya tuh Tanya tuh Tanya tuh Tanya tuh Tanya sama dia Siapa yang hubungin arah sumber juga Dia kalau stop Gue roasting Gak bisa-bisanya Anda menyerah Lui Don't stop Jadi Kalau gue sih gini Menurut gue Orang kayak lu Kayak gue Kita harus bertemu Karena dulu Pak Yaakob itu ya Dalam komunitasnya kecil Mereka tuh selalu ketemu Pak Yaakob Gus Dur Itu ini Nah kita tuh gak punya tuh Golden era Golden era Jadi kita harus Lu harus buat itu Oh ya Nanti gue minta handphone ya Jadi gue akan Kenapa gak kita bikin bareng-bareng Kenapa gak kita At least kita ketemu dulu Kita ngobrol Enggak Gue tuh kalau lu Tanya gue udah capek Sama Udah capek Ya cuman mungkin capek lu Karena Ya mungkin capek lu Tidak dengan emosional ya Capek gue dengan emosional Gitu aja lah mungkin Tapi gue seneng sih Karena gue Gue masuk Gue tuh kecil hati Ketika lu kayak gitu Kayak lu tuh Oh my God Dia tau gak sih Gue itu usaha banget Tiba-tiba lu Gue tuh kecil hati Karena lu kayak kasih shit ke gue Sementara lu tanya anak-anak Kayak apa Gue jagain Ini redaksi Tribun yang sering ngaco di kita Tribun Itu Gue pernah ribut Iya Iya Dad Lu ketengah Itu yang nanya Gue nanya pun paheri Waktu itu Itu Tapi Kita di dalam itu Juga kita punya battle Tapi apakah gue harus ngatain itu Gak usah Yang Yang gue lakukan yaudah Gue selesain malemnya yaudah Artinya Amin Tapi Kalau orang kayak lu Itu tuh buat gue tuh Kenapa Padahal sebenarnya You and I We have The same goals Same problem Same goals Kita punya Mestinya tuh Kita yang Simpul-simpul ini Kita ketemu Kita apa Karena apa Dulu itu yang dilakukan The founding fathers Ya you know Makanya gue bilang golden era Pada saat itu Kita ini Kita ini Kita buat Untuk membuat Community Untuk Untuk Karena gue tuh salut Gue cuman Jengkel sama lu Bahwa Kenapa lu harus jelek Tapi It's okay Gue tambahin ke tempat lu Ya thank you very much Thank you so much Thank you very much So Let's meet again Gue mau minta By the way Gue mau follow lagi Karena gue sebenarnya benci banget Asli Gue tersebel sama lu Karena Gue sebel Karena apa Aduh Dia tuh Gak tau ya Kita tuh Udah Gue gak bunting-bunting Jadi Pemrat Gue gak bisa punya anak Nah iyalah kan Dari 2000 Lu mah enak tinggal ini Kita harus ajak si ini tuh Si Miftah Ya i follow you too Pak Heri apa kabar? Ini gak ada ini ya Bisa Bisa Tapi lu Pak Heri apa kabar? Hah? Pak Heri apa kabar? Mas Heri Baik I'm following you Itu Now Oke I'm gonna see your number after this Rosy thank you very much for coming And I'll be waiting for you to Berapa nomer lu? Ya jangan disini Masih on Oke Abisnya kita tutup Dan naik Your number Serius nih masih on Masih on Let's close this Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door 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 And close the door